Oke, balik lagi sama gue Iqbal Haryadi di video review buku. Jadi kali ini gue akan mereview buku judulnya The Visual MBA. A quick guide to everything you learn in two years of business school. Jadi gue akan ngebahas buku ini. Tapi sebelum bahas buku ini, gue mau bilang bahwa sebenarnya video ini adalah lanjutan bahasan gue di podcast. Jadi gue abis launch episode-nya kemarin, gue launch episode-nya kemarin intinya gue cerita tentang pengalaman gue berbisnis dan membuka usaha, berjualan. Jadi mungkin gue ceritain sedikit lagi aja disini. Jadi sebelum kita bahas bukunya, nanti gue akan masuk ke pembahasan bukunya. Tapi intinya sebenarnya gue punya pengalaman berbisnis. Gue berbisnis dan berjualan itu dari jaman SMP. SMP gue pernah jualan cincau. Gue pernah jadi reseller majalah. Gue pernah jualan dropship boneka-boneka. Boneka lain. Boneka waktu itu jamannya... Duh, gue lupa lagi nama filmnya. Expendables. Apalah pokoknya papoy-papoy itulah. Minions, minions. Boneka-boneka minions itu gue jual-jualin dulu. Terus gue pernah bisnis yang agak serius dulu. Terakhir gue pernah berjualan baju-baju tanah abang. Baju-baju muslimah. Betul. Jadi gue ke tanah abang. Gue beli bajunya banyak dan segala macem. Ditaruh di kosan gue. Jadi dulu di kosan gue tuh gue tidur di atas baju-baju muslimah itu. Dan gue jualan via Facebook. Waktu itu jamannya masuk Facebook. Jadi gue belajar. Salah satunya belajar digital marketing. Prakteknya sebenarnya disana. Nah, tapi terus pengalaman gue dengan berbagai bisnis dan usaha ini. Sebenarnya intinya adalah ternyata berbisnis itu gak bisa asal nekat sebenarnya. Berbisnis itu tetap butuh ilmu. Karena ya however jualan berbisnis itu bukan sesuatu yang gampang. Dan emang butuh ilmu gitu. Kadang-kadang kan orang kalau berbisnis kan kadang-kadang orang suka bilang kayak yaudah lu jalan. Maksudnya langsung praktek aja. Gak perlu ilmu apa segala macam. In a way betul bahwa iya kalau lu mau mulai, mulai aja dulu gitu. Langsung terjun, langsung mulai dan segala macam. Tapi kalau lu gak punya ilmu, ya pasti bangkrut gitu. Dan itu yang kejadian di gue. Dan di luar itu sebenarnya gue ngeliat bahwa kalau lu perhatiin orang-orang yang bisnisnya bisa sustain itu sampe pasti punya ilmu yang banyak. Entah dia adalah lulusan sebuah kampus yang bagus. Dia pernah kuliah S1, S2 yang berhubungan dengan bisnis yang dia jalankan. Atau ya orangnya memang terus-menerus upgrade ilmunya gitu. Tapi poinnya adalah bahwa ya sebenarnya lu berbisnis butuh ilmu. Kalau lu gak punya ilmu, mati aja bisnis lu gitu. Nah dari situlah, kalau lu mau tahu cerita lebih detailnya lu bisa dengerin di podcast gue. Judulnya berbisnis, cerita berbisnis gak pake ilmu. Nah dari situlah, gue merasa kayak mereview buku ini jadi menarik. Karena gue menemukan buku ini kalau gak salah bulan Agustus atau September. Dan gue ngeliat judulnya aja udah menarik banget. Karena dia bilang visual MBA, Quick Guide untuk semua yang dipelajari di sekolah bisnis selama 2 tahun. Dia rangkum, si Jason Barron ini dia rangkum dalam buku ini. Dan yang menarik adalah sebenarnya buku ini tuh adalah kayak lu bayangkan ada temen lu yang punya catatan bagus, catatan kuliah yang bagus. Tapi catatannya bukan hanya tulisan-tulisan. Catatan-catatannya udah langsung pake sketch dan lain-lain. Nah si orang temen lu ini ngebukuin atau ngerangkum semua catatan dia dan catatannya dikasih ke lu. Nah sebenernya buku ini tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau lu liat bukunya, gue skimming-in. Intinya sebenernya dia adalah catatan-catatan, sketching-scetching, bahasan-bahasan buku dia tentang segala hal yang dia pelajarin di sekolah bisnis. Nah, gue mau bahas beberapa poin yang ada di buku ini yang menurut gue, ini dia nih yang gue tidak punya ketika gue menjalankan bisnis dan akhirnya bikin gue bangkrut. Sebenernya dia, babnya ada banyak. Ada dari mulai leadership, management, business finance, marketing, strategic thinking, creativity ada banyak banget. Ada kurang lebih ada 20 bab, ada 20 chapter. Ada 20 chapter dan semuanya sebenernya memang sangat apa ya, secara materi sebenernya sangat materi kuliah. Tapi untungnya enaknya dia bikin dalam bentuk sketching-scetching jadi lebih enak dibaca lah. Nah, gue mau bahas beberapa poin yang menurut gue penting yang dipelajarin di sekolah bisnis. yang sebenernya penting gitu untuk orang yang jalanin bisnis. Yang pertama adalah soal cash flow. Nah, ini kemarin gue cerita juga bahwa kayak waktu gue berbisnis, gue pernah dapet hibah dari kampus gue untuk menjalankan bisnis. Dan tiba-tiba duitnya abis, modalnya abis. Terus gue gak tau, kok abis gitu. Padahal kayak salesnya masuk, jualannya dapet, ada nih terjual, barang-barang yang terjual dan segala macam. Gue punya customer, tapi tau-tau duitnya abis gitu. Nah, itu sebenernya salah satunya adalah karena gue tidak punya ilmu, gue gak tau caranya memahami cash flow gitu. Gue gak tau caranya menulis balance sheet gitu. Nah, ini babnya salah satunya dia, kalau di sini babnya adalah corporate finance reporting. Intinya, ya lo berbisnis kan soal duit kan? Dan lo harus tau duit lo kemana. Gampangnya gitu sih. Nah, balance sheet, income statement itu harus dipelajari karena bisa jadi uang yang masuk ke dalam, uang yang berputar dalam bisnis tuh, tidak semuanya adalah revenue. Karena misalnya lo punya operational gitu kan, lo harus ngegaji orang, lo harus ngegaji tim, gaji buat lo sendiri. Itu kan sebenernya bagian dari operational cost yang tidak bisa serta-merta dihitung sebagai revenue gitu dalam banyak kasus gitu. Nah, lo harus bisa membedakan antara income statement, apa yang ditulis sebagai aset, apa yang ditulis sebagai liabilities, apa yang ditulis sebagai equity, revenue-nya gimana dan segala macam. Nah, itu dikasih lihat nih di sini. Dan dia kasih ilustrasi dengan ya sebenernya simple, jualan minuman gitu, jualan pop ice lah kalau di Indonesia. Kalau di sana jualan lemony gitu. Nah, itu satu penting tentang finance ya. Namanya ke bisnis harus ngerti tentang finance, pemasukan cash flow dan lain-lain. Yang kedua adalah, ini juga yang gue bahas di podcast, ini yang bikin bisnis-bisnis gue gagal adalah resource management. Gue gagal memanage tim. Gue waktu itu sebenernya kesalahan gue adalah gue jalan sendiri one man show aja. Dan gue milih tim ya namanya jaman kuliah ya, gue milih tim, orang yang berbisnis sama gue adalah teman-teman gue gitu. Jadi dipilihnya bukan berdasarkan skill atau kebutuhan. Gue butuh nih orang yang ngurus finance dan segala macam. Tapi lebih karena ya adanya teman-teman gue ini. Jadi gue ajakin mereka. Tapi ternyata tidak fit kan kebutuhannya, skill-nya dan lain-lain. Akhirnya orangnya juga cabut. Nah disini ada performance, dia bahas performance management. Ini ternyata dipelajari di MBA, di sekolah bisnis. Jadi kalau performance management, nah ini mungkin tidak hanya buat lo yang mau bisnis ya, ini buat semua orang yang bekerja. Lo harus tahu kayak performance management. Apa sih yang bikin seseorang itu bisa perform di kantornya atau bisa perform di timnya. Sebenernya langkah-langkahnya simple. Satu, set performance expectations. Expectation-nya harus clear. Dari atasan ke bawah dan dari bawahan ke atas juga harus clear. Apa nih yang di-expect dari gue? Apa kriteria ketika gue dianggap bekerja secara baik gitu? Nah itu harus ada di awal, harus di-set di awal. Kemudian setelah di-set, harus diukur major results-nya. Di awal kan udah di-set nih ekspektasinya. Oke lo akan perform secara bagus kalau lo menghasilkan 12 tulisan dalam sehari misalnya. Kalau lo menghasilkan 12 tulisan dalam sehari, berarti 12 kali 30 adalah 360 tulisan dalam satu bulan. Maka lo di-hitung sebagai perform. Lo berarti bagus performance-nya. Nah ketika itu udah di-set, dan ketika itu di-ukur, eh ketika itu udah di-set, maka harus di-ukur gitu. Dan ukuran itu yang dijadikan standar oleh orang yang bekerja maupun orang yang menjadi supervisor-nya gitu. Jadi lo juga ada pegangan, oke gue target gue adalah ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar kerja tiap hari, tapi lo gak tau targetnya apa. Yang ketiga baru provide feedback. Kalau udah ada measurement-nya, kalau udah tau bahwa dia perform-nya, kalau angkanya segini, kalau segini tidak perform, secara rutin harus ada sesi feedback. Supervisor ke bawahnya, dan bawahnya ke supervisor-nya juga harus saling memberi feedback. Gue merasa misalnya, angkanya achieve nih. Oke apa yang bikin lo achieve? Kalau angkanya gak achieve juga ditanya, apa yang bikin lo gak achieve gitu? Karena bisa jadi ada bottleneck, ada masalah-masalah yang sebenarnya salatnya bukan di orangnya, tapi di supervisor-nya yang tidak membantu supaya bottleneck itu hilang dan si timnya ini bisa perform secara bagus. Yang terakhir baru ada reward atau correct-nya. Ada sistem di mana kalau achieve dikasih apa, kalau tidak achieve dikasih apa gitu. Reward punishment lah. mungkin tapi dia bilangnya sih disini pakai bahasa correct ya, bukan punishment. Jadi sebenarnya bukan dihukum, tapi diperbaiki. Cuma untuk diperbaikinya dengan cara apa ya? Itu tergantung culture dari tim masing-masing. Itu yang kedua, soal resource management. Penting. Dan ternyata dipelajari di sekolah bisnis. Yang ketiga, dan yang terakhir, karena kalau gue bahas semuanya akan sangat panjang-panjang-panjang, adalah problem solving. Sebenarnya kalau disini adalah the general manager's role. Apa sih perannya seorang general manager, seorang director lah gitu. Secara umum sebenarnya fungsinya, role-nya adalah problem solving. Makanya disini dia tulis kayak, solve problems, issue, resolution. Makanya kan, pokoknya intinya sih, pemimpin kan selalu kerjanya adalah mencari apa sih masalah yang ada di organisasi gue, yang membuat organisasi ini tidak, gue punya goal yang pengen gue achieve, gimana caranya achieve-nya secepat itu. Kalau ternyata tidak secepat itu, berarti ada masalah-masalah yang perlu dibenahi gitu. Nah, sebenarnya tugas seorang pebisnis, pemimpin itu adalah problem solving gitu. Nah, gimana cara problem solving yang bagus? Sebenarnya, kalau yang pernah gue bahas juga, adalah basically sebenarnya pakai metode lean startup. Kalau yang udah populer di dunia startup, namanya metode lean startup. Tapi secara umum disini juga dimahas, ya basically sama lah gitu. Jadi pertama structuring problem. Apa sih root cause-nya? Dicari dulu root cause problem-nya apa. Terus setelah dapet, baru dipertimbangkan apa solusi-solusi. Tutupnya. Apa solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Alternatif-alternatifnya apa? Kemudian alternatif-alternatif ini diuji coba gitu. Diuji coba, dieksperimenkan, lihat hasilnya gimana, kalau works dilanjutkan, dan diimprove lagi. Kalau tidak works, berarti perlu dicari alternatif lain. Sebenarnya sesimpel itu problem solving. Dan masih ada banyak lagi bahasan-bahasan disini. Baca bukunya lumayan enak. Lumayan mikir, tapi karena bentukannya adalah... ya, gue harus bolak-balik memperlihatkan bukunya. Karena bentuknya adalah gambar-gambar, kayaknya akan lebih enak untuk dicerna gitu. Nah, terakhir, di final thoughts-nya, dia tulis nih, di closing thoughts. Dia bilang gini, feeling smarter, apakah lo merasa sudah lebih pintar? Iya, bisa jadi. Tapi, karena ini bisnis, dan tidak hanya bisnis sebenarnya, tapi dia bilang kayak 70% pembelajaran, learning, itu experiential. Jadi, harus dialami gitu. Jadi, kalau kita ngomongin bisnis, ya, lo nggak bisa merasa pinter karena lo udah baca doang, karena lo mengerti materinya doang. Tapi, ya, lo harus jalanin bisnisnya gitu. Jadi, sebenarnya, setelah tahu ini, ya, it's up to you untuk beneran mengaplikasikan apa yang dipelajari di sini. Nah, jadi, sebenarnya dari bahasan ini, gue udah pernah jalanin bisnis, bisnis nggak pakai ilmu, nggak bisa jalan, tapi ilmu doang juga nggak bisa jalan. Jadi, sebenarnya, apa namanya, ilmu penting, tapi praktek juga penting gitu. Jadi, kalau lo pengen jalanin bisnis, ya, lo penting untuk belajar, tapi penting juga untuk tetap jalanin bisnis lo sambil belajar gitu. Jadi, bagi itu seimbang. Nah, buat lo yang tertarik untuk bikin bisnis, gue punya info yang menarik. Infonya adalah, ada beasiswa 100% dari PPM School of Management. Jadi, kalau lo cari nih, PPM School of Management adalah salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia yang gue juga udah tahu PPM dari lama karena bokap gue pun bekerja di sebuah perusahaan dan dia biasanya dapet training dari PPM atau alumni-alumni PPM gitu. Nah, PPM School of Management ini sekarang lagi buka beasiswa 100% sarjana dibiayain sampai lulus dan yang menarik bukan hanya untuk sekolahnya, bukan hanya untuk ilmunya kalau tadi kita bahas, tapi dia juga punya inkubator bisnis. jadi kalau lo sekuliah dapet ilmunya tapi lo juga bisa sambil masuk di inkubator bisnisnya dan dimentorin sama mentor-mentor yang ada di PPM Management School. PPM School of Management. Nah, dari sana jadi lo bisa sambil kuliah lo tahu teorinya apa, lo sambil jalanin bisnis lo, lo punya mentor langsung dari dosennya dan dari alumni-alumni dan tidak hanya itu karena berbisnis juga butuh soft skill, ada soft skill group dimana lo bisa ditemenin nih untuk punya soft skill entah itu pitching, entah itu komunikasi, entah itu manajemen, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ini yang kemarin gue bahas di Instagram, lo berbakat aja, berilmu aja tidak cukup yang lebih penting, bukan lebih penting sih, yang perlu lo punya juga adalah network. Nah, enaknya di PPM School of Management karena alumni-nya udah banyak dan semuanya bergerak di industri, lo akan bisa mendapatkan kesempatan networking dengan orang-orang yang bergerak di industri juga. Jadi setelah lo lulus, lo punya bisnis, lo udah punya networknya, kemungkinan bisnis lo untuk bisa lebih meledak atau lo bisa berkarir di industri dengan lebih oke, terbuka sangat besar. Jadi buat lo yang penasaran, ini beasiswa 100% buat programnya program Sarjana, mungkin buat lo atau mungkin lo punya adek, punya sekupu, dan segala macam, lo bisa masuk aja ke website-nya PPM School, akan gue taruh di deskripsi. Lihat programnya di sana, lo bisa apply, dan dibiayain 100%. Kalau gue dulu tahu ini, mungkin gue akan daftar ini. Jadi, ini kesempatannya oke banget buat lo. Dan itulah bahasan gue untuk si buku Visual MBA ini. Dan karena ini akhir tahun, mungkin nanti awal tahun Januari week 1 atau week 2, gue juga akan bikin lagi video 10 buku terbaik yang gue baca di tahun 2019. Dan buku ini definitely masuk ke salah satu. So, that's it guys. Kalau mau dengerin lebih lanjut bahasan ini, silahkan main ke podcast gue. Dan, please like, comment, subscribe. Nggak sih, nggak usah subscribe karena orang yang nonton ini kemungkinan besar pasti subscribe. Nggak juga sih. Ya, by the way, thank you guys. See you on the next video.